Intro Berbagai wilayah Indonesia kedatangan imigran etnis Rohingya tidak sampai di situ saja. Sebanyak 153 pengungsi Rohingya kembali masuk melalui kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Subatra Utara. Beginilah suasada kondisi para pengungsi Rohingya mulai dari orang dewasa hingga balita yang telah ditemukan Pol Airut dengan menaiki kapal kayu terdampar di perairan Pantai Labu. Setelah sampai ke daratan, 153 orang Rohingya dibawa ke kantor aula camat Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang. Mendengar hal itu, warga pun beramai-ramai menggeruduk lokasi di mana warga Rohingya diamankan. Dengan tegasnya, para ibu-ibu pun menolak keberadaan pengungsi Rohingya dengan sigap pemerintah setempat berupaya untuk memberikan keamanan bagi para warga Rohingya tersebut. Saat ini ratusan imigran Rohingya masih bertahan di aula kantor camat Pantai Labu dan menjalani proses pemeriksaan data diri dan cek kesehatan. Hari ini seperti apa kita Pak? Di kantor bupati dari seluruh stok halter yang ada untuk merumuskan belakang-belakang itu. Untuk jumlah yang ada sekarang berapa nih Pak? Jumlah yang ada sekarang terdata 153 orang total. Jadi dari kemarin ada 140an lebih, tapi ada bertambah lagi masuk ternyata yang kececar. Jadi tadi total terakhir 153 orang. Keberadaan orang Rohingya ini bagaimana menurut ibu? Ya suruhlah dia pergi. Taruhkan dia ke tongkang itu balik, suruh pulang, dikasih dia bekal, jangan dia kelaparan. Itu kemanusiaan kita. Kalau majalah bagaimana perasaan kamu? Kalau kita tahan dia di sini, apa semenang kita semua? Tidak mungkin. Paling pemerintah memanglah dia ada makanan pemerintah, tapi lingkungan kita kan beda.